Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak Sebelum memasuki pelajaran, langkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mutia Putri Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidana ilma Warazukna fahma Wa amalan saliha Wa alhamdulillahirrabbil alamin Terima kasih Pada Mutia Putri Baik, Bapak akan mengabsen kalian satu-satu Dengarkan ya Baik Pak Mirajakdiah Nasution Hadir Pak Mutia Putri Hadir Pak Nur Aisyah Surin Hadir Pak Saya Datul Hamni Tidak hadir Pak Tidak ada jaringan Bagus Baik, sebelum memasuki ke pelajaran Bapak ingin menunjukkan sebuah video Berkaitan dengan pelajaran kita ini Pada Mutia Putri Bisa ditampilkan videonya Muhammad Mati Men Avec Spermati Musik Mas úsica Mas Pas 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 Bisa membawa ini Perjuangan Bilal bin Robah dalam memeluk Islam Bilal bin Robah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya Ia merupakan seorang budak dari Umayyah bin Halaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar Ia bertanya kepada Bilal, apakah benar engkau menganut agama yang dibawa oleh Muhammad? Bilal menjawab tanpa keraguan Benar tuan, saya sudah memeluk agama Islam Mendengar jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka Umayyah pun tanpa ragu menyambuk Bilal secara terus menerus hingga membuat benggung Bilal berdarah-darah Ketika melakukan penyiksaan terhadap Bilal, Umayyah terus menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam Namun Bilal justru menjawabnya dengan berkata Ahad, Ahad, Ahad yang mempunyai artinya Tuhan hanya satu, yaitu Allah Umayyah yang bertambah marah akhirnya mengajak para pembesar Qurais yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal Mereka kemudian mengikat tangan dan kaki Bilal menggunakan rantai Lalu menyeretnya ke padang pasir yang panas Di sana, Umayyah memerintahkan Al-Khujonya untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka Umayyah pun berkata pada Bilal Aku tidak akan melepaskan batu ini dari badanmu sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu Sembahlah Lata dan Uzza Namun Bilal menolak perintah Umayyah karena itu tidak sesuai dengan hati nuraninya Akhirnya, yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab Ahad, Ahad, Ahad Kabar penyiksaan yang diterima oleh Bilal kemudian menyebar ke penjuru kota Mekah hingga didengar oleh Rasulullah Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya Wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Robbah sedang mengalami penyiksaan Adakah di antara kalian yang mau membantu memerdekakan Bilal dan melepaskannya dari penyiksaan tersebut? Tanpa menunggu lama, Abu Bakar langsung menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal Ia pun berjalan menuju tempat Bilal disiksa dan menemukan Bilal yang sedang dicelentangkan menghadap matahari Dengan adanya ditindih oleh batu besar yang membuat Bilal kesulitan bernapas Abu Bakar pun langsung menemui Umayyah dan menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal Namun Umayyah justru berlaku culas dengan memasang harga yang sangat tinggi yaitu 9 ukiyah emas Ia mengira Abu Bakar tidak akan sanggup untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan Namun ternyata dugaan Umayyah salah Karena Abu Bakar tidak masalah berapapun harga yang Umayyah tawarkan Abu Bakar kemudian membayar sejumlah 9 ukiyah emas untuk membebaskan Bilal Sebelum ia membawa Bilal pergi dari tempat itu Umayyah sempat berkata kepada Abu Bakar Sebenarnya jika engkau menawar 1 ukiyah pun aku tidak akan ragu untuk melepaskannya Abu Bakar pun membalas Seandainya engkau memberi tawaran hingga 100 ukiyah pun Aku tidak akan segan untuk membayarnya Alhamdulillah Abu berhasil membebaskan Bilal Lalu Abu Bakar membawanya ke tabib untuk mengobati luka yang dideritanya Baik anak-anak Berikut video yang berkaitan dengan pelajaran kita Ada yang ingin bertanya? Silahkan pada Mutia Putri Saya Pak Mira Zogdia Oh ya Mira Tanyalah Mira Jadi saya ingin bertanya Pak Pengertian dari Akhidara itu apa Pak? Terima kasih Baik Pada anak-anak siapa yang bisa menjawab? Saya Pak Ya Pada Mutia Putri silahkan dijawab Baiklah disini saya akan menjawab pertanyaan dari Mira Zogdia Yaitu Akhidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan Atau keyakinan hati seorang Muslim Yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi Oleh setiap Muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat Sementara kata ahlak juga berasal dari bahasa Arab Yaitu Kolakon Jamaknya Kolakon Yang artinya tingkah laku Perangai, tabiat, kuatak, moral, atau budi pekerti Dalam kamus besar bahasa Indonesia Akhlak dapat diartikan budi pekerti atau kelakuan Demikian Pak Kepada Mutia Putri Jawabannya bagus Dan pertanyaan dari Mira Zogdia juga bagus Baik anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Pak Baik Silahkan Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini itu adalah Akhidah Islam adalah prinsip utama dalam pemikiran Islami Yang dapat membina setiap individu Muslim Sehingga memandang alam semesta Dan kehidupan dengan kacamata tawhid Dan melahirkan konotasi-konotasi valid baginya Yang merefleksikan perspektif Islam Mengenai berbagai dimensi kehidupan Serta menumbuhkan perasaan-perasaan yang murni dalam dirinya Nah atas dasar inilah Akhidah mencerminkan sebuah unsur kekuatan yang mampu menciptakan Mujizat dan merealisasikan kemenangan-kemenangan besar di zaman permulaan Islam Demikian Pak Baik Yang disandra tapi tidak mau apa juga Seperti itulah fondasi Akhidah kita Jadi segitu saja materi kita hari ini Sebelum mengakhiri pelajaran Langkah baiknya kita berdoa dengan ditutup dengan doa majelis taklim Yang akan diapain oleh Mutia Putri Pada Mutia Putri Tolong dibawakan doanya Baiklah kepada teman-teman Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini Marilah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdika Astagfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik anak-anak Sekian materi kita hari ini Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak